Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin mulai ya buat pelajaran kita malam ini di penalaran umum. Malam ini kita akan belajar mengenai modus ponens, modus tolens, dan silogisme. Ini kita materinya nggak banyak, jadi semoga bisa cepat selesai. Oke, karena tadi katanya ada pindah jadwal kejam 4 juga ya. Katanya kasihan kalau kita bakal lama-lama di sini juga kan. Oke, kita mulai. Jadi, pertama modus ponens. Modus ponens itu ditandai dengan pernyataan majemuk implikasi, diungkapkan dengan jika pemakaki, dan pernyataan tunggal atau P. Kemudian ada modus tolens. Modus tolens ini ditandai dengan pernyataan majemuk implikasi, yaitu jika pemakaki, dan pernyataan ingkaran tunggal, yaitu negasi ki. Terus ada silogisme, ini jika pemakaki, dan ada juga jika pemakak R. Ini nanti akan menjadi jika pemakak R. Buat lebih lanjutnya kita akan bahas bentar lagi. Oke, yang pertama ada modus tolens. Modus tolens kayak yang tadi udah dijelasin ini ditandai dengan pernyataan majemuk implikasi, jika pemakaki, dan pernyataan tunggal P. Nah, di sini kita ada contoh langsung ya. Yang pertama ada, jika hari ini adalah hari Selasa, maka John akan pergi bekerja. Kemudian diketahui bahwa hari ini adalah hari Selasa. Berarti John akan pergi bekerja gitu kan. Ini ada di aturannya, premis 1, jika P maka Ki. Di premis 2, P. Berarti konklusinya apa? Konklusinya Ki gitu. To modus ponens. Ini sebenarnya nama modus ponens itu nggak perlu diinget-inget ya, karena nggak pernah keluar di soal PU itu kita ditanyain namanya modus apa gitu, nggak pernah. Jadi yang penting kita paham aja, kalau misalnya ada jika P maka Ki, kemudian premis 2-nya P, berarti konklusinya Ki gitu. Oke, kita next. Selanjutnya ada modus tolens. Modus tolens ini ditandai dengan pernyataan majemuk implikasi, yaitu jika P maka Ki, kemudian ada pernyataan ingkaran tunggal, yaitu negasi Ki. Ini contohnya ada jika anjing mendeteksi penyusup, anjing akan menggonggong. Kemudian kita tahu kalau, kemudian di premis 2 ada anjing tidak menggonggong, berarti kan itu adalah negasi Ki kan. Berarti konklusinya adalah tidak ada penyusup terdeteksi oleh anjing. Jadi di sini ada aturannya kan. Ada aturannya di sini, yang pertama premis 1, jika P maka Ki. Kemudian premis 2-nya negasi Ki. Berarti konklusinya jadi negasi Ki. Lalu next, kita ke silogisme. Di silogisme ini ditandai dengan dua pernyataan yang majemuk, kemudian dihubungkan dengan kata logika yang berupa sebuah implikasi. Misalnya, jika P maka Ki. Kemudian ada jika Ki maka R. Lalu ini semua akan menjadikan konklusi jika P maka R. gitu. Oke, next aja. Kita langsung ke contohnya. Ada jika Rihana konser di Jakarta, maka saya akan menonton. Kemudian yang kedua, jika saya menonton, maka saya sangat senang. Kemudian, konklusinya berarti jika Rihana konser di Jakarta, maka saya sangat senang, gitu. Oke. Jadi tadi silogisme, sekarang suara ku udah jelaskan ya? Jelaskan. Oke, oke. Jadi tadi silogisme, kita akan udah tahu ya, kalau, kalau, apa tadi, ada jika P maka Ki, juga ada jika Ki maka R, maka konklusinya jika P maka R. Ini arrow ku kelihatan kan ya, yang mouse ini kelihatan? Kelihatan. Oke, kita next ya. Oh ya, aku belum screen. Oke. Nah ini nih, ini tips dan triknya. Jadi, kita harus pahamin atau hafalin sih tips dan script ini, kalau menurutku mending dodo-nya aja. Jadi kita pahamin, kita juga hafalin. Jadi besok kalau misalnya lagi ngerjain soal, kita lebih gampang nih ngerjainnya, gitu. Nah ini yang pertama, kalau ada jika P maka Ki, ini akan ekivalen dengan negasi Ki. Jika negasi Ki, maka negasi P, kayak gitu. Ingat-ingat aja nih. Kayak, ini ekivalennya nih, diputer lah, diputer terus juga dikasih tanda minus. Jika P maka Ki, ini akan menjadi negasi Ki, jika negasi Ki, maka negasi P, gitu. Kemudian yang kedua, ada jika P maka Ki juga ya. Sama kayak ini. Ini ekivalen, gimana? ini ekivalen dengan negasi P atau Ki, gitu. Ini ingat-ingat aja. Kalau ada jika P maka Ki, akan ekivalen dengan negasi P atau Ki, gitu. Terus kalau ada jika dan hanya jika P maka Ki, berarti ini akan ekivalen dengan jika P maka Ki, dan jika Ki maka P, gitu. Ini sebenarnya yang sering muncul, ini yang dua ini. Kalau misalnya kita sering ikut-ikut try out, try out, gitu. Kalau yang ketiga, ini jarang. Jarang keluar. Oke, kita next. Nah, ini pengembangan dari yang tadi. Kan tadi kita cuma bahas di KPM Kaki. Nah, sekarang gimana kalau ada negasi? Nah, kalau ada negasi, kita kan kemarin juga belajar, ya, kalau misalnya ada gini. Kan tadi jika P maka Ki, itu ekivalennya sama kayak negasi P atau Ki, kan. Nah, kita sekarang dinegasihin. P maka Ki. Ini ekivalen sama negasi dari negasi P atau Ki, itu kan. Nah, ini udah tinggal kita kayak ngerjain matematika, gitu. Negasi ketemu negasi jadinya positif, gitu kan, maksudnya. Terus ini tandanya muter, terus jadinya negasi Ki. Ini sama kayak ini. Ini sebenarnya nggak perlu diingat, cuma kita bisa ngelogika aja nanti kalau ada negasi dari KPM Kaki, itu nanti akan ekivalen sama kayak ini, gitu. Yang perlu diingat yang tadi aja. Yang ini aja. Nanti itu juga bakal paham sendiri, kan. Yang penting tinggal nambahin negasi, terus kita kerjain kayak gini. Kayak yang kemarin aku kasih tau loh, kalau kita ngerjain soal penalanan umum itu, kita lebih baik bikin syaret-syaretan. Jadi nggak cuma ada di otak aja, nanti malah kita pusing sendiri, mending kita tulis aja P, Ki, P, Ki-nya, gitu, ditulis aja. Nah, ini sama juga, yang jika dan hanya jika. Tadi kan kalau di sini, itu P maka Ki, jika P maka Ki, jika Ki maka P, gitu kan. Ini cuma tinggal diubah aja ke yang atau. Ke yang atau. Yang ini nih, yang atau. Dan jadi negasi P atau Ki, dan negasi Ki atau P, gitu. Semoga nggak pusing ya. Sebenernya simple aja sih, gitu aja. Kalau coba ada yang bingung nggak, nggak ingin ditanyakan gitu. Kayaknya kalau rumus-rumus kayak gini emang bingung deh, Kak. Mungkin bisa langsung ke contoh soal biar langsung praktek. Oke. Ini yang penelitian soal yang pertama ya. Ayo kita persiapin bareng-bareng. Yang pertama. Oh iya, sebelumnya tadi selain Alimira, ada yang lagi nggak yang mau nanya? Kalau aku nggak sih, Kak. Ngetah yang lain. Oke. Yang lain gimana? Ini udah paham atau belum? Coba yang belum nggak apa-apa, ngomong aja. Masih rada bingung sih, Kak. Yang bingung yang mana? Yang ini ya, yang ekivalen ya? Atau yang tadi, yang ada silogisme ini? Materi cuma sampai itu aja sih. Gimana? Yang di pengembangannya tadi, Kak. Oh, yang ini ya. Yang ini. Kalau ini sebenarnya yang asli yang ini aja. Kita ingat-ingat cuma yang ini aja. Udah cukup yang ini. Nanti buat dapetin yang ini, kita kayak kerjain aja sendiri. Ini kan ada CKP Makaki kan nih. Sama kayak yang ini. CKP Makaki. Eh, yang ini. CKP Makaki kan. Itu ekivalen dengan negasi P atau Ki. Ini hafal ya, udah. Aku anggap kalian hafal. Nah, terus ada negasinya nih, di depan. Negasi dari CKP Makaki. Itu akan sama kayak P dan negasi Ki. Oh, bisa. Kenapa bisa kayak gini? Karena kalau kita jabarin dari yang ini, kalau kita negasiin CKP Makakinya. Nggak, aku abis dulu. Kalau kita negasiin CKP Makaki. Ini kita kasih negasi. Ini kan sama kayak negasi dari negasi P atau Ki. Gitu kan ya. Kayak ada minus. Sini juga kasih minus gitu. Nah, terus ini gimana? kita tinggal kayak masuk-masukin aja. Kalau minus ketemu minus, jadinya kan kayak positif gitu kan. P. Terus tandanya dibalik. Dan terus minus Ki. Berarti negasi Ki. Gitu. Jadi, negasi dari CKP Makaki itu ekivalen sama kayak P dan negasi Ki. Gitu. gimana, paham nggak? Atau masih bingung nih? Kalau masih bingung, mending kita langsung santau soal aja nanti. Iya, Kak. Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Iya, sama-sama. Yang lain gimana? Aman ya? Oke, kita next. Tuh lah jangan soal. Yang pertama, ada diketahui beberapa premis nih. Yang pertama, jika Budi tidak lucu, maka Budi nggak punya uang. Yang kedua, jika Budi punya uang, maka Budi akan senang. Nah, kesimpulan yang benar berdasarkan premis-premis ini apa? Coba ada yang tahu? Yang bisa boleh on-mic. Ini pakai yang tips and trick tadi. Coba-coba. Yang A. Yang A. Aku juga sih, Kak. Kayaknya yang A. Tapi nggak tahu lagi. Oke, jadi kita kerjain bareng-bareng dulu ya. Jika Budi tidak lucu, kita anggap ini sebagai karena ada tidak, kita anggap sebagai negasi P gitu aja ya. Terus, maka Budi tidak punya uang. Ini kita negasi Ki gitu. Jika Budi tidak punya uang, negasi Ki lagi kan. Maka Budi senang. Maka Budi senang. Ini kita kasih ke R. Gitu ya. Oke. Berarti kita punya dua. Yang pertama, jika P, maka Ki, eh, maka negasi Ki. kemudian yang kedua negasi Ki. Jika negasi Ki, maka R. Gitu kan. Nah, berdasarkan yang tadi, yang silogisme, kan kita tahu konklusinya bakalan jadi jika negasi P, maka R. Gitu kan ya. karena ini kayak dicoret gitu. Berarti konklusinya ada, jika Budi tidak lucu, maka Budi senang. Gitu ya kan? Iya. Oke. Nah, tadi, waktu kita di tips entry, kan ada nih, ekvivalensinya. ekvivalensi dari jika P maka R itu apa tadi? Yang ada atau-atau-atau-nya. Kan di sini kita pilihan jawabannya ada atau-atau nih. Jadi kita hubungin sama ekvivalensi yang ada atau-atau-atau-nya tadi. Nah, ini yang ini. Berarti kan kalau jika P maka R, ekvivalensinya ada negasi P atau R. Gitu kan ya. Nah, kalau di sini kita taunya negasi P, maka R, berarti karena negasi, nanti ketemu negasi, jadinya kayak positif gitu kan. Atau atau R. Karena R-nya sama aja. Nah, P atau R itu apa sih? P berarti kan jika budi lucu kan. Atau R-nya budi senang. Berarti jawabannya yang B. Budi lucu atau budi senang. Gitu. Gimana, paham gak? Aku kurang paham jika yang Atau pusing nih. Iya. Dari yang tidak lucu jadi lucu gitu. Karena kita tahu nih, ada ekvivalensinya, ekvivalensinya kan negasi P atau R kan. Tapi karena kita taunya di sini negasi P, ini kan negasi P. Berarti P yang di ekvivalensi juga kita negasi lagi. Jadinya bentuknya gini loh. Negasi dari negasi P. gitu. Oh, positif jadinya. Iya, jadinya P gitu. Nah, kalau yang kayak gini, cara ngerjainya emang lebih mudah kalau kita calet-calet gini. Jika P, maka P, jika P, maka R gitu. Kalau misalnya kita awangan, nanti kita pusing sendiri. Soalnya ada dua kali pengerjaan kan. yang pertama, kita, ada yang si logisme tadi yang menyebutkan bahwa nanti jadinya negasi P, jika negasi P, maka R gitu. Yang ini. Yang ini. Terus nanti kita juga harus lihat lagi nih, oh ini adanya atau di pilihan jawaban. Nah, berarti kita pikirin lagi nih, apa sih yang hubungannya sama atau, oh ada ekvivalensi. Ekvivalensi yang ini. Kita ingat-ingat lagi, terus udah ya, kita tulis rumusnya, terus ternyata ini ada negasi, berarti negasi ketemu negasi, jadinya kan positif gini. Kayak enggak ada negasinya. Ya udah, berarti jawabnya P atau R. Berarti Budi lucu atau Budi senang gitu. Gimana, paham nggak? Paham, Kak. Kayak yang lain gimana? Gak apa-apa, kalau ada yang belum paham, nanti kita bisa ulangin lagi. Paham, Kak, paham. Paham, Kak. Oke. Kayak aman semua ya. Kalau yang enggak bisa on mic, bisa nih, chat di kolom chat aja. Aman, Kak, gitu. Biar aku, biar aku tahu juga kan. Oh, ini si Henry jawab B. Iya bener banget, Henry. Oke, jadi caranya gitu ya. Kalau enggak ada yang nanya lagi, kita next ke soal latihan soal yang kedua. Ini ada premis lagi, jika mobil tersebut dijual di Amerika, maka permintaan produksi mobil tersebut meningkat secara signifikan. Kemudian premis yang kedua, jika permintaan produksi mobil meningkat secara signifikan, maka produksi sepeda motor menurun. Nah, premis ketiga, penjualan sepeda motor meningkat. Kita kerjanya kayak tadi lagi. Oh, iya. Ada yang bisa enggak? Ada yang bisa enggak? Maksudnya kayak tadi lagi. Coba dulu deh. Kalian orang-orang toretan gitu di kertas atau gimana. Yang udah nanti bisa formic aja. Yang udah nanti bisa. izin minum bentar ya. Oke, ada yang udah ketemu jawabannya. Belum, Kak. Oke, aku tunggu. Sampai aja. Yang B, Kak, kayaknya. Yang B ya, coba. Yang lain ada yang nemu jawaban lain enggak? E, Kak. Yang E. Ada lagi? B, Kak. Oh, B. Oke, yang lain ada lagi. C. C, ada yang C. Oke, bagus. Kayak yang lain? A, Kak. Biar bervariasi. Oke, siap, Pak. Ada yang D, Kak, nih? C, Kak, kayaknya. Oke, yang C ya. Ada tiga tadi kayaknya yang jawab, C. Mau enggak jelasin? Oh, ada yang D juga. Ada yang D juga. Oke. Mau enggak yang jelasin A? Ada yang jelasin gimana bisa ketemu A? Coba. Yang tadi jawab A. Atau yang B dulu nih, yang tadi lumayan banyak pengikutnya. Gimana bisa ketemu yang B? Kalau aku, kalau pakai rumus, lumayan bingung sih, Kak. Jadi aku coba nalar aja. Oh, gitu. Nalar ya? Iya. Gimana? Alurnya gimana? Kan, aku coba yang ke silogisma. Itu kan kalau P, jika P maka Ki, jika Ki maka R. Ketemu konklusinya kan P maka R. Cuman kan di situ enggak ada. Aku langsung pindah ke C. Oh, berarti penjualan sepeda motor meningkat. Tapi karena mobilnya terus-terusan meningkat, kayaknya produksi sepeda motornya menurun deh, Kak. Aku enggak tahu lagi sih, Kak. Oke, terus yang jawab C gimana nih? Terima kasih, Almira. Atas jawabannya. Yang C, ayo. Siapa yang tadi jawab C? Kayaknya main banyak tadi. Oke, enggak apa-apa, salah satu. Kak, tapi aku enggak pakai rumus. Halo? Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, Divara. Apa? Kan tadi tuh yang kalau misalnya Ki-nya dua-dua itu kan dicoret. Kan kan di situ permintaan produksi mobil meningkat, peruangnya meningkat itu dicoret. Jadi kan sisa mobil di Amerika, waktu itu sepeda motor menurun, sama di akhir itu kan di dalam sepeda motor meningkat. Terus, Aku tadi lebih fokus ke poin pertama sama poin terakhirnya, karena poin terakhirnya dia... Jelas enggak, Kak? Aku ngomongin. Apa putus-putus? Iya, kayak putus-putus sih, tapi aku masih bisa dengar, Kak. Oke, oke. Di penjualan motor meningkat, kalau misalnya penjualan motor yang meningkat, berarti mobilnya enggak dijual di Amerika. Gitu, Kak. Iya, iya. Masuk akal juga sih. Terus, makasih, Difara. Kak, aku boleh enggak ganti jawaban? Iya, iya, iya. Silahkan, enggak apa-apa. Kak. Gimana, Kak Mira? Aku boleh enggak ganti jawaban? Boleh, boleh, boleh. Salah bercang. Salah bercang. Penjualan sepeda motornya tuh menurun. Ternyata penjualan sepeda motornya meningkat. Jadi kayaknya aku lebih prefer yang ke C. Oh, yang C ya, oke. Yang C kayaknya tambah banyak nih. Ayo. Yang D coba tadi, ada yang jawab D, mau jelasin enggak? Kenapa bisa ketemu D? Kalau gue juga enggak apa-apa. Enggak deh, Kak. Kayak gitu. Enggak apa-apa. Enggak deh, Kak. Yang tadi jawab D, ada. Beralih ke C deh, Kak. Oke, beralih ke C juga. Yang tadi jawab E, gimana? Beralih juga nih ke B, ke A, atau ke C juga. Atau masih tetap E. Oke, kayaknya tetap di E ya. Oke, kita bahas. Jika mobil dijual di Amerika, berarti ini P kan? Maka permintaan produksi blablabla, ini semuanya T. Jika permintaan produksi blablabla, ini berarti Ki juga kan? Karena sama tadi. Maka produksi sepeda motor menurun. Berarti R. Di sini kita ada jika P maka Ki, dan ada juga jika Ki maka R. Berarti konklusi sementara kita apa? Ini coret kan ya? Berarti jika P maka R. Berarti jika mobil dijual di Amerika, maka produksi sepeda motor menurun. Gitu kan ya? Secara kalimatnya. Nah, terus di C ini, diketahuinya gimana? Penjualan sepeda motor meningkat. Kalau meningkat berarti lawannya menurun kan? Kalau tadi menurun itu R, kalau meningkat berarti apa? Negasi R kan? Nah, kalau negasi R itu gimana jadinya? Kita balik lagi ke yang tadi. Yang ini nih. Jika P maka Ki akan menjadi negasi Ki. Jika negasi Ki maka negasi P. Yang diputar tadi itu loh. Terus dikasih negasi. Berarti di sini juga sama. Diputar, dikasih negasi. Berarti negasi R. Jika negasi R maka negasi P. Kalau kita tahu penjualan sepeda motor meningkat atau negasi R, maka jawabannya adalah negasi P. Negasi P apa? Mobil tersebut dijual di Amerika. Berarti negasinya mobilnya tidak dijual di Amerika. Berarti yang benar jawabannya yang C. Gimana? Ada yang belum paham? Kak, ini nanti di-record kan ya, Kak? Iya, iya di-record. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Gimana nih? Ada yang belum paham atau udah aman semua? Apa-apa, ngomong aja. Biar sekalian. Ini emang materinya sedikit, tapi agak rumit juga gitu. Oke, kayaknya aman ya. Kita lanjut ke nomor tiga. Tentukan kesimpulan dari premis di bawah ini. Yang pertama ada, Budi tidak pintar atau necklace. Yang kedua, Budi pintar. Kesimpulan dari premis di atas itu apa? Coba. Kalian ingat ke sini dulu. Ingat ada kata kunci atau di sini. Mungkin B, Kak. Aku ingat ke A, Kak. Ada yang A, ada yang apa tadi? B, Pak, D? Bebek atau? Tukun. Bebek, Kak. Bebek. B. Oke, B. Oke, Bebek. Ada lagi nggak? Kalau aku lebih ke A sih, Kak. Yang pilih jawaban lain. A lagi, oke. Ada yang lain? Oke, kayaknya udah ya. Ada A, ada B. Oke. Kita kerjain lagi. Budi tidak pintar. Kalau ada tidak, berarti ada negasi. Atau, berarti tandanya kayak gini, naik kelas. Berarti G. Nah, terus yang diketahui apa? Budi pintar. Budi pintar berarti P, kan, ya? Oke. Berarti kalau ada yang negasi P atau Ki, kita langsung aja kepikiran sama yang ekivalen tadi. Kayak gitu aja. Kalau misalnya ada kata-kata atau, kita langsung pikirin ekivalennya tadi apa. Berarti kalau kayak gini kan, ekivalen dengan jika P, maka Ki. Gitu kan, ya? Paham nggak? Dari sampai sini, paham? Oke, insya Allah paham, ya? Karena kita tahu di sini ada P, berarti kesimpulannya itu Ki, kan, ya? Karena tadi ekivalen, kan? Kalau ada P, berarti kesimpulannya Ki, gitu. Jadi, jawabannya yang benar adalah, jika Budi pintar, berarti Budi naik kelas, gitu. Berarti jawabannya yang A. Ada yang masih nggak paham atau belum paham? Tahu aman, nih? Kalau aman bilang aman, Kak, gitu. Aman, Kak. Aman, aman, Kak. Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, aman semua, ya? Oke, Makasih udah respon. Aman, ya? Oke, lanjut. Ini emang agak banyak latihan soalnya, karena ya biar kita sama-sama paham, ya? Gak apa-apa, ya? Kumpulan dari premis 2 ini, lagi ya. Ketika kemah pramuka pada hari Sabtu atau Minggu, semua orang membawa perlengkapan kemah pramuka. Kemudian diketahui kalau Budi itu mengikuti kemah pada hari Sabtu. Berarti kesimpulan yang tepat apa? Kali ini kita pakai logika aja udah cukup, kok. Coba. Yang udah tau jawabannya bisa. Yang B. B, Kak. B, Bebek. Yang B, Kak. Kak. Bebek. Oke, sepakat ya, B semua. Ya, bener banget. Ketika kemah pramuka pada hari, kalau misalnya mau pakai rumus gini, emang agak-agak rumit juga kan kalau pakai rumus. Ada P atau G. Semuanya membawa perlengkapan kemah pramuka. Maka R. Kalau kita ketahui cuma satu yang P ini, karena sifatnya atau, berarti tetap aja kan? Sebabannya sama dengan R. Kalau misalnya yang diketahui, Budi kemah pada hari Minggu, itu jawabannya gimana? Budi membawa perlengkapan kemah pramuka. Iya, iya kayak gitu. Udah kayak gitu aja. Oke, paham ya semuanya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Tentukan kesimpulan dari premis buah ini lagi. Jika Budi mencontek saat ujian, maka Budi nggak lulus ujian. Kalau Budi nggak lulus ujian, maka Budi marah. Kesimpulan yang tepat apa? Ini sama kayak yang awal tadi. C, Kak. C. Aku C, Kak. Aku C, Kak. C. Oke, semuanya sepakat ya di C ya. Oke, berarti udah makin paham nih. Ya, jawabannya benar banget yang C. Kalau kita pakai rumus, berarti jika Budi mencontek saat ujian, itu kita P. Maka Budi nggak lulus ujian, berarti negasi Ki. Kalau Budi nggak lulus ujian, berarti negasi Ki, maka Budi marah, berarti R. Nah, ininya dicoret. Berarti jika P, maka R gitu. Ya, langsung. Jika Budi mencontek saat ujian, maka Budi marah. Ini P, ini R. Gitu. Oke. Udah selesai. Ada yang mau dinyakuin lagi nggak? Kak, kalau soal kayak gini tuh, harus banyak latihan soal nggak sih? Kakak, ada soal lagi nggak? Iya, nanti ada soal lagi. Kalian bisa kerjain. Sebentar, sebentar. Aku jadikan kuis nanti, kalau misalnya ada yang benar semua, aku kasih hadiah deh. Yang benar semua, nanti aku kasih hadiah di kuis nanti. Ini aku izin stop share ya. Ada yang mau nanya lagi? Kak, maaf. Boleh dilihatin yang slide tadi, yang rumus-rumusnya. Maaf, aku screenshot. Oke. Oke. Wait. Yang ini ya? Ini kalau udah hafal yang ini, udah paham yang ini, udah sih, udah selesai semuanya. Karena soalnya cuma muter-muter di dua ini. Kalau yang tiga ini jarang buat keluar. Ini kalau udah hafal yang ini, udah bisa gitu. Oke, sama-sama. Sambil istirahat, nggak bisa nih sambil ngerjain kuis. Aku udah kirim link-nya di kolom tersebut ya. Kalau udah kendala, bisa ngomong aja. Oke, kita mulai pembahasan ya. Udah selesai semuanya. Kalau misalnya belum selesai ngisi yang link terbaru aku kirim, dan nanti bisa dilanjut lagi. Sekarang kita mulai bahas. Yang nomor satu. Ini banyak sih yang bener, udah keren. Jika lampu menyala, maka ibu datang. Jika ibu datang, maka tina pergi. Berarti, apa ini jawabannya? Jika P maka Ki, jika Ki maka R. Berarti jawabannya jika P maka R gitu langsung. Oke, kita next ke soal kedua. Jika pandemi meredah, sekolah akan luring. Jika sekolah luring, maka para siswa senang. Jika pandemi meredah, P, atau ada yang mau coba jawab dulu? Ini yang mana? C. 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 Tadi udah ada kunci jawabannya, nggak sih? Aku lupa. Ada, Kak. Ada ya? Oke. Yaudah, berarti langsung aja ya. Sekolah akan luring. Berarti Ki. Jika sekolah luring, Ki, maka para siswa senang. R. Jadi kesimpulannya langsung aja P maka R sampai sini. Langsung paham kan ya? Ini yang dicoret gitu. Oke. Terus, jika pandemi, kalau ini kan berarti R-nya yang di depan. Kalau ini kita kan tahu ada ekivalen yang gini. Yang gini, ingat kan ya tadi. Rumus yang ini. Berarti kita bisa langsung masukin aja. Para siswa tidak senang. Berarti kan ini negasi R. Maka, pandemi tidak meredah. Negasi P. Kalau P-nya tadi kan pandemi meredah. Udah, gitu aja. Oke, paham ya? Atau ada yang bingung? Jika para siswa senang, maka pandemi meredah. Kalau jika para siswa senang itu kan jika R, maka P. Eh, maka P, iya. Ini salah ya. Karena jika P maka R itu nggak sama dengan nggak ekivalen sama jika R maka P. Ini nggak boleh dibalik. Gitu. Oke, Kak. Makasih. Sama aja, Kak. Boleh dibalik asal dikasih negasi di depannya. Iya, bener banget. Iya, kayak gitu. Makasih, Kak. Kayak misalnya gini. Kayak misalnya ada negasi P. Oh, salah semua. Ada jika P maka R itu nggak ekivalen dengan tidak P maka tidak R gitu. Nggak juga ini. Oke, paham ya? Yang boleh itu cuma ini. Udah, ini aja gitu. Ini kan beda kan yang depan yang R-nya. Gitu. Di balik ada M-nya. Di balik ada M-nya. Iya, Kak. Oke. Kak, izin nambahin boleh nggak? Iya, iya. Silahkan, silahkan. Waktu aku tahun kemarin ikutan UTBK itu waktu dijelasin kalau misalnya negasi P sama dengan negasi R itu belum tentu apa sih R ke negasi eh R sama dengan P karena yang menyebabkan siswa senang itu bukan cuma karena pandemi meredak gitu. Iya, iya. Beneruan, beneruan. Jadi logikanya gitu ya. Oke, paham semua ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih jempolnya. Oke, next. Jika kakak pulang membawa makanan maka kakek merasa senang. Jika kakak pulang membawa makanan maka kakek merasa senang. Jika P maka Ki. Yang pertama kita baca dulu kakek tidak merasa senang maka kakak pulang membawa makanan. Kakek tidak merasa senang berarti negasi Ki maka kakak pulang membawa makanan maka P. Apakah ini benar? Salah. Salah ya? Salah, kakak. Yang benar gimana? Di sini ada negasinya juga kan yang benar. negasi P atau Ki. Ah, iya benar. Itu juga benar. Nanti kita baca ya. Jika kakak tidak pulang membawa makanan berarti ini negasi P maka kakek tidak merasa senang maka negasi Ki. Ini sama yang kayak aku jelasin tadi kalau jika P maka Ki itu enggak sama kayak negasi P maka negasi Ki. Enggak ekivalen gitu. Oke, sampai sini paham ya. Terus kita lanjut ke yang C. Kakak tidak pulang membawa makanan atau kakek merasa senang. Kakak enggak pulang membawa makanan berarti negasi P atau kakek merasa senang atau Ki. ini benar enggak? Benar, Kak. Benar ya berdasarkan tadi yang rumus-rumus itu tadi. Kan ini ekivalen sama ini. Berarti jawabannya yang yang C. Terus yang selanjutnya kakak pulang membawa makanan berarti P dan kakek merasa senang dan Ki. Ini enggak ada hubungannya kan? Dari tadi kita enggak membahas tentang dan. Jadi kalau ada yang dan gini kayak dipikirin nanti deh cara yang atau-atau dulu. Kecuali kalau nanti kayak soal nomor 4. Kakak pulang membawa makanan berarti P atau kakek tidak merasa senang atau negasi Ki. Ini benar enggak? kalau yang kita tahu kan yang benar yang kayak gini ya yang depan negasinya yang di depan. Kalau negasinya yang di belakang kita masih belum belajar tentang itu. Kalau buat benar atau enggaknya aku juga masih ragu gitu nanti besok aku cerita lagi tentang. Sementara yang pasti benar ini yang ini. Oke. Kita lanjut ya yang nomor 4. negasi dari negasi dari adekan ini oh wait wait negasi dari jika kakak tidak di rumah jika kakak tidak di rumah berarti negasi P maka adek rajin belajar maka Ki atau boleh juga kita nulis kata tidak di rumah itu sebagai kayak gini biar lebih gampang aja negasi dari kakak tidak di rumah itu kita tulisnya sebagai P maka adek rajin belajar maka Ki nah kalau gini kan lebih gampang terus kita baca nih di pilihan-pilihannya jika kakak di rumah maka adek rajin belajar jika kakak di rumah berarti kan kalau tadi tidaknya itu P berarti kan ini negasi P negasi P maka adek rajin belajar maka Ki apakah ini kevalian dengan apakah negasi dari ini dari yang ini adalah ini kan gak kan karena ini pakai rumus yang kita tahu tadi di yang yang ini nih negasi dari jika P maka Ki gitu terus yang kedua kakak di rumah berarti negasi P dan adek tidak rajin belajar dan negasi Ki kalau yang kita tahu berdasarkan rumus kan berarti negasi dari jika P maka Ki itu adalah P dan negasi Ki gitu kan ya ini yang benernya nanti kita cari yang mana yang kayak gini tuh lanjut kakak tidak di rumah berarti ini masuknya ke P kita kan tadi sepakati kalau tidak di rumah itu P dan adek tidak rajin belajar negasi Ki nah berarti jawabannya yang yang C gitu oke paham gak ada yang bingung gak aku bingung sih Kak bingung bagian mananya itu kan negasi dari jika kakak tidak di rumah itu jawabannya gak kakak di rumah Kak gimana Kak wait wait kalau gimana tadi negasi dari iya kan kakak waktu itu tadi kan pernah bilang negasi ditaruh di depan terus itu kan jika kakak tidak di rumah berarti negasi P negasi ketemu negasi kan berarti positif jadi P maka Ki kalau kayak gitu kan berarti nanti jadinya gini kan maksudmu gini ini enggak kak karena kan negasinya udah ketemu sama negasi yang kakak tidak di rumah itu itu bukannya jadi P maka Ki jadi gak ada negasi lagi oh iya paham kalau disini gimana yang jelasinya intinya kalau kalau ada soal yang kayak gini kita langsung aja lihat nih ada kalau ada dandannya kayak gini berarti langsung aja kita ingat ke rumus yang tadi gitu kalau aku mudah soalnya kalau aku ngelogika kayak gini juga sulit juga kan mahami-mahaminya mending kita langsung aja pakai rumusnya yang ada gitu oh gitu terima kasih iya kalau boleh jujur aku juga masih bingung gimana memahami bisa jadi kayak gini jadi mending kita main enak aja langsung kayak dihafalin gitu sih sebenarnya gak bagus juga tapi karena di UTBK besok kita gak punya banyak waktu buat mikir-mikir kan jadi kita mending hafalin aja kayak gini koinnya sih disitu oke kak ada yang mau ditanyakan lagi oke kalau gak ada lanjut ya yang terakhir semua yang membukukan adalah haram alkohol adalah minuman yang membukukan jadi nah ini kan diketahui kalau semua yang membukukan itu haram berarti dan alkohol itu salah satu minuman yang memabukkan berarti kesimpulannya kalau alkohol adalah minuman yang membukukan berarti dia akan masuk semua ya masuk ke kata-kata semua berarti dia juga haram gitu ini ada yang bingung gak ini banyak yang bener sih udah jadi semoga gak ada yang bingung ya tapi itu yang tadi bisa jadi gak kak kalau misalkan jawabannya sebagian yang haram tidak memabukkan dalam konteks lain maksudnya kak enggak enggak karena ini yang dimaukan kan kedua dua kalimat ini masuk semua gitu oh iya ya kak soalnya aku masih kekecoh sama ada semua kan katanya kalau ada semua harus pakai sebagian oke kak makasih oke sama-sama gimana ada yang lagi kalau udah berarti kita cukupin aja sampai disini yang yang tadi belum isi ini link yang Eval ini tolong isi dulu kalau misalnya udah gak ada yang mau ditanyakan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau hadir dan aku juga minta maaf kalau tadi ada penjelasanku yang kurang enak didengar atau kurang enak dipahami kalau misalnya nanti ada yang bingung bisa chat jabri aja ke aku buat tanya-tanya lebih lanjut gak harus tentang PU juga bisa tanya-tanya apapun bebas aja sih mungkin itu aja dari aku sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh